selamat menikmati 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 intikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati obat lagi, tapi dokternya itu kemudian tamang di belakang rumahnya. Dia minta orang-orang tadi itu padahal itu tentu setiap minggu menanam di kebun di kebun rumahnya. Jadi mereka biasa kumpul bareng, kalau orang depresi ini, untuk menanam baru. Seminggu sekali datang ke tempat dokternya. Mereka biasa seminggu sekali datang untuk minta obat. Nah sekarang seminggu sekali datang untuk dikasih obat, tapi dikasih tanam berkebun, ngobol-ngobol di belakang sambil kemudian ketawa-ketawa dan hasilnya mereka gak depresi lagi. Mereka gak minta obat lagi. Artinya apa? Dia bilang kalau kita bisa menjadi hubungan yang kuat dan menyenangkan dengan anak kita, itu bisa menjadi penangkap paling penting untuk mengatasi kecemasan dan depresi. Dia sampai keliling ke mewawancarai 200 pakar ahli dan orang-orang yang survival yang pernah depresi ini bisa sembuh. Di 30 negara dia menghabiskan terbang itu oleh pesawat total 40 ribu kilometer. Eh sorry, 40 ribu mile berarti kira-kira 60 ribu kilometer selama 3 tahun. dan dia menemukan akar penyebab utama ini orang antepresi dan cemas ini karena mereka lost connection. Karena itu obatnya adalah menjahir hubungan yang kuat dan menyenangkan dengan anak kita. Di pelitian yang lain, ini agak belajar sedikit Bapak Ibu, tapi bisa saya menemukan apa penting. Seorang profesor yang saya belajar langsung sama beliau namanya Profesor John Goodman memeliti 3 ribu pasangan selama 33 tahun pasangan suami istri di laboratorium cinta Love Map dia di Love Lab dia di Universitas Bosnia dan dia menemukan satu hal yang aneh. 3 ribu pasangan ini yang saya meliti selama 33 tahun ini. Saya menemukan ada di antara mereka yang sepertinya baik-baik saja sepanjang tahun bahkan mereka dikemas sebagai tokoh masyarakat. tapi entah bagaimana di usia pernikahan ke-16 sampai ke-22 tahun tiba-tiba mereka bercerai. Saya heran kenapa orang-orang ini selama ini sepertinya baik-baik saja. Orang luar lihat sepertinya mereka hubungannya oke-oke saja. Mereka sering tidak datang berdua saat ada acara-acara pertemuan sosial. Tapi kenapa tiba-tiba mereka bercerai dari tahun ke-16 sampai ke-22 pernikahan mereka. Setelah diatur itu Bapak-Ibu ternyata kata Prov. John Tutman penyebab utamanya adalah emotional disconnection. Terputusnya hubungan emosi yang berhasil dengan istri sejak lama jauh hari sebelum 16 tahun. Nah, lihat mirip dengan ini. Ini penelitian yang beda jauh tetapi kesimpulannya sama. Bahwa ternyata putusnya hubungan itu hubungan makanya di Islam dikatakan silaturahmi itu memperpanjang umur berbanyak rejeki. Rupanya ditemukan oleh para budi-budi sekarang ini kalau silaturahmi itu vital sangat penting untuk menjaga ikatan sosial bahkan menjaga kesehatan mental kita supaya sakit jiwa bahkan kesehatan pernikahan kita supaya enggak sampai cerai. Jadi jangan sampai ada emotional disconnection diantara soal-soal istri yang kalau itu numpur-numpur terus selama 16 tahun enggak keluar lagi mereka bisa. Kenapa kalau numpur 16 tahun? Ya, karena biasanya sebelum 16 tahun mereka masih numpur anak besar mereka mau bisa itu masih enggak enak kenapa anaknya masih kecil terus masih bisa ditahan rasa kesekiannya itu. Begitu sudah selesai 16 tahun dan anaknya cukup besar lalu sudah enggak tahan lagi kesekiannya itu akhirnya mereka bisa cerai. So, Bapak-Ibu kalau ada satu hal yang paling penting untuk menjaga supaya anak Anda enggak cemas setelah siap mulai saat ini enggak usah menunggu anaknya pernah salah jari hubungan yang kuat dan menyenangkan dengan anak-anak kita Anda enggak harus terus menerus nasihat dengan mereka Anda enggak harus terus menjadi orang yang sempurna di mata mereka Anda cukup jari hubungan sering ngobrol-ngobrol sering pergi berdua main-main sering pergi satu keluarga rami-rami itu jawabat yang paling penting untuk menghindari anak yang cemas depresi nah sekarang kita lihat yang nomor dua yang nomor dua adalah jangan terlalu memproteksi anak Anda memang kenapa semakin Anda proteksi anak Anda Anda akan bikin anak Anda semakin rapuh tidak lagi menjadi kebal dengan masalah-masalah kehidupan itu ada gambarnya anak dibungkus sama bubble wrap mungkin saya takutnya orang tua anaknya nanti jatuh perdara atau mungkin gencol dibungkus bubble wrap itu anaknya ada misalnya helikopter parent helikopter parent anaknya butuh apa aja butuh dikit aja orang tuanya sudah sangat-sangat naik helikopter ngasih apa-apa bahkan nanti bauin tisu haus kasih air jadi orang tua sebahal pintingnya selalu di dekat anaknya selalu tolong anaknya supaya anaknya gak pernah merasa sakit hati gak pernah jatuh gak pernah ngalami hal negatif adalah hidup karena orang orangnya ingin anaknya bahagia terus enak terus tapi ternyata kalau itu bahaya Prof. Jonathan Big yang meneliti ini kalau Anda seperti itu Anda akan membesarkan anak-anak yang fragile yang rapuh dia kali contoh di zaman dulu taman bermain kayak gini jadi sangat tinggi anak-anak bisa main-main kayak gini tapi kata beliau jangan kayak gini kalau ini memang terlalu berbahaya karena kalau bisa itu bisa mati tapi beliau juga menyerankan tapi jangan kayak gini karena kalau kamu bermain kayak gini itu tidak resiko sama sekali terlalu nyaman terlalu aman sehingga anak-anak bahkan bawahnya pun ini dikasih semacam yang empuk supaya kalau jatuh itu tidak bisa sakit dia bilang ini malah bikin anak jadi tidak teruji jadi terlalu nyaman dan aman dan para sekolah sama sekali bahasa beliau mestinya kayak gini just like tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu aman kenapa supaya ada resikonya anak-anak anak itu butuh resiko resiko yang secukupnya yang sedikit tapi resiko artinya kalau jatuh dia akan pegara dia akan genjol tapi tidak sampai matah pulang tidak sampai mati supaya dia semakin kuat motoriknya kewaspadaannya itu semakin kuat kesimpulan beliau kita harus bikin anak kita anti fragile apa jadi gini kalau saya punya gilas ini kemudian saya banting pecah pecah kenapa ya karena dia fragile pecah ini mungkin lebih tidak fragile tapi kalau dibanting tingkat kali paling juga pecah dari plastik ini pasti fragile tapi saya punya pensil ini tidak usah banting pecah tidak atau mungkin kalau kurang kuat saya punya besi tidak besi saya banting pecah tidak apakah itu anti fragile karena dia kokoh bukan kenapa kalau sekedar dibanting tidak pecah itu bukan anti fragile tapi resilience ya cukup kuat kalau anti fragile itu dibanting tambah kuat bukan hanya tidak patah tidak pecah tapi tambah kuat emang ada di dunia ini sesuatu yang kalau kita banting tambah kuat bahkan besi bajam pun dia tidak patah tapi tidak tambah kuat tetap saja seperti terus apa sesuatu apa di dunia ini yang itu anti fragile ternyata itu manusia manusia itu misalnya kegebalan tubuh kita sistem imun sistem kita itu semakin diexpos sama virus bateri dia akan semakin kuat makanya kalau orang sudah pernah kena virus corona dia sembuh dia akan kebal dengan virus berikutnya bahkan cara kerja vaksin itu adalah kita dibikin terkena virus itu supaya kekebalan tubuh kita itu sudah belajar mengatasi virus itu sehingga virus yang berang datang kita sudah tidak sakit lagi jadi our immune system anti fragile semakin dipapar sama itu makanya yang penting anak-anak itu kadang-kadang main di lupur basah hujan hujan kena terim matahari mungkin satu hari dia akan panas badannya tapi selanjutnya akan tambah kuat naik sepeda on keli kebun atau di jalan jatuh kakinya terdarah nalapah tetapi akan semakin tua tulang kita juga begitu tulang itu kalau Anda latihan keban sama otot itu semakin Anda berada keban nanti Anda akan sakit semua ototnya tapi selalu tiga hari kemudian dia akan beri otot yang lebih kuat dan bisa mengangkat keban lebih besar ibu-ibu kalau misalnya dia sukanya ngelatih ototnya tulangnya dikasih keban nanti dia akan terhindar dari osteoporosis makanya saya punya dosen dulu yang sudah sepul tapi beliau sukanya pakai tas ransel kan sebenarnya ramah dosen usia 50-60 tahun tapi kalau ngajar pakai tas ransel kenapa beliau supaya tulang saya ini tidak kropos dikasih beban supaya dia tidak kropos paman saya yang psikiater bilang dulu profesor beliau profesor psikiatri itu diusia 80 tahun masih titir mobil sendiri padahal dia punya sopir paman saya sekarang 76 sampai 80 itu banyak titir mobil sendiri padahal bisa saya sopir kenapa beliau bilang supaya otak saya tidak melemah karena kalau tidak kita pakai dia akan melemah nampaknya atopi jadi harus aktifkan terus otak kita dengan nyitir mobil dengan pajak buku dengan terus cerana terus aktif tidak mau pensiur tidak usah 80 tahun masih menerima kemana mana jadi kepercayaan di beberapa tempat nyitir mobil sendiri beliau beliau serang psikiater dulu returnya pendirinya rumah sakit di saham surat ayam karena beliau serang psikiater beliau tahu kalau ini tidak dipakai dia akan mampin lemah anak-anak juga begitu semakin anda terlalu melindunginya semakin dia lemah anda harus bikin dia anti biarkan dia jatuh peset berdarah apa-apa biarkan dia kadang-kadang berangkat sendiri ke sekolah asal terlalu berbahaya izinkan dia tidak apa-apa dia kadang-kadang patah hati mungkin remaja anda naksir sama seseorang tidak tidak sakit patah hati dia tidak apa-apa dia mencoba sesuatu dia gagal perlu jangan diri tinggi jangan kalau saya perlomba itu nanti trauma gagal jangan biarkan dia setelah malam gagal biarkan dia obat bisni satu obat apapun yang itu membuat dia sering gagal supaya dia makin lama makin kebal dengan masalah-masalah di depan jadi secara Prof. Jottenheit adalah harus bikin anak-anak anti peja lalu beliau bilang bahwa dulu di zaman Dulani bahkan di kuno itu bahkan sudah tahu tantangan di peja misalnya ada namanya Demosthenes Demosthenes ini seorang alibidatu yang sebelumnya lidahnya itu cadil jadi lidahnya itu suka gemeter kalau dia lagi ngomong sehingga ngomongnya tidak jelas akhirnya dia latihannya bagaimana dia latihannya dia memut keripil sambil latihan ngomong latihannya ngomong sambil ada keripil di mulutnya itu apa untuk latih lidah dia semakin mudah digunakan untuk ngomong walaupun sedang ada keripil di situ lalu juga pemain-pemain olimpiade sprinter yang lomba lari di olimpiade itu mereka kalau sejak tidak olimpiade mereka latihannya di tempat yang tinggi di tempat jarakan tinggi yang oksigennya tipis kenapa untuk melatih paru-parunya tetap bisa lari kenceng dalam kondisi oksigen tipis supaya nanti di tempat olimpiade oksigennya banyak paru-parunya bisa kerja lebih kenceng dan seterusnya dan seterusnya jadi penting sekali Anda latih anak-anak Anda untuk anti leja dan terakhir misalnya Profesor Jonathan Hew juga yang ketiga bantu anak-anak melatih social skill bukan media social skill bukan lewat Twitter Facebook Instagram Youtube TikTok bukan itu social skill yang real yang ketemu orang langsung dan jauhkan mereka dari media sosial sampai usia 16 tahun karena sangat rentak itu tiga hal kawan-kawan yang bisa menangkal kecemasan generasi pekan bunuh diri yang sekarang sedang mewabah di kalangan remaja di seluruh dunia bahkan juga orang-orang menangkap itu apa yang pertama kita harus sering selalu rohing menjaga koneksi sosial terus connection kalau itu dengan anak-anak ya ada jaga hubungan dengan anak-anak yang dekat dan menyenangkan yang kedua kita harus latih anak-anak kita supaya anti-fragile supaya tidak mudah patah hati tidak mudah patah semangat tidak mudah sakit harus dipapar dia dengan hal-hal yang kadang-kadang menyakitkan hati kadang-kadang bikin dia mungkin berdarah sedikit kadang-kadang harus dikasih vaksin supaya imun sistem dia semakin kuat dan terakhir harus dilatih sosial skill yang gil dan jauhkan dari media sosial minimal sampai usia 16 tahun nah itu Bapak-Ibu yang bisa Anda lakukan untuk anak-anak lalu Anda mesti bertanya Mas Pak Is apakah itu saja adalah tinggal yang kita lakukan agak banyak sebenarnya Bapak-Ibu nah itu yang kita sampaikan sekarang yaitu orang tua sangat sahasankan harus menjadi praktisi happy parenting jadi ketika tadi itu lumayan tapi belum cukup sebenarnya Anda harus belajar lebih dalam untuk menjadi happy parent atau orang tua membagiakan anaknya happy parenting mengapa sih ini penting barusan tadi saya sampaikan karena tantangan zamannya sekarang jauh lebih berat dibanding zaman dulu tadi sudah saya menikah tantangan zamannya zaman dulu itu Bapak-Ibu disebut tantangan atau anak akal itu paling tidak apa chewing gum membuat pemain karet di kelas gangguin temannya di kelas tidak mau antri running in the hall atau selari-lari di aula melagar aturan pakaian baju dikeluarkan dari rok atau dari jalanan kemudian littering pulang sampah sembarangan ini kalau zaman dulu terkena cuma gini disebut anak nakal cuma gitu saja tapi kalau zaman sekarang Bapak-Ibu yang disebut anak nakal itu bukan yang ini kalau yang ini biasa semua anak kayak begitu baju dikeluarkan dan tidak tidak terkena anak nakal membuat pemain karet enggak nakal lari-lari normal sebut anak nakal sekarang ini beda apa campuran pohon pakai nakoba ngerampok menghambil temannya yang SMP song tawuran memperkosa bahkan bunuh diri jadi Abak-Ibu kenapa kalau kita belum jadi happy parent karena tantangannya jauh lebih besar kita harangi bagi japan dulu dan sekedar anda tahu sekarang ini hampir separuh rumah tangga di Amerika paling tidak itu tidak ada ayahnya ayahnya mungkin masih hidup masih tinggal bersama enggak cerai tapi dia tidak hadir secara emosi untuk anak-anaknya jadi diserahkan sepuluhnya ke Ibu karena suaminya enggak ada motor hampir separuh dan tren kayak gini ya Bapak-Ibu itu sedang dunia menulari negara-negara kekembang juga padahal kalau di rumah itu enggak ada ayah yang terlibat aktif itu menjadi anak-anak yang remaja yang buru diri itu 63% enggak ada ayahnya ayahnya enggak di rumah remaja-remaja yang jadi gelandangan yang lari dari rumah mingga 90% karena enggak ada hibur ayah enggak ada ayahnya dan anak-anak SMA yang drop out yang DO enggak lulus enggak lulus SMA 71% karena enggak ada ayahnya artinya ini sangat serius masalah ini saya saya kemarin mengobrol dengan Bu Eli Risma beliau bilang bahwa sekarang ini ada banyak ibu-ibu minta cerai ke suaminya karena suaminya tenang apa kecantol orang lain dan orang lain itu bukan perempuan tapi laki-laki jadi ibu-ibu minta cerai ini beliau punya datanya di Bogor ada 3500 3500 ibu-ibu minta cerai karena suaminya selingkuh sama laki-laki lain jadi selingkuhnya sama laki-laki lain alias gay so ini datanya semakin lama semakin semakin memang semakin menakutkan orang dan selai kesimpulan nothing is more responsible for the pain and suffering in the world than the breakdown of memories tidak ada yang lebih bertanggung jawab atas penderitaan dan kesusahan dunia ini melebihi rusaknya keluarga begitu keluarga itu rusak dunia ini menderita itu sebabnya mbak ibu saya pikir saya sudah inisiatif untuk mengajak kawan-kawan sekalian ini harus kita serius ini harus kita serius jangan jenderal karena saya sendiri mengalami sekitar-sekitar saya itu tidak mengalami yang begitu yang kedua alasannya apa selain tantangannya sangat berat yang kedua alasan personal karena kebahagiaan kita atau penderitaan kita yang paling dalam dan kebahagiaan paling tinggi itu selalu datang dari rumah dari keluarga kalau dari pekerjaan kalau anda tidak kuat anda bisa keluar kantor ganti bos pindah pekerjaan kalau ada masalah anak anda tidak terkenal obat atau apapun masalah anak anda anda tidak bisa lari anda tidak bisa keluar tidak bisa ganti kalau anda bilang tidak bisa ganti dari pasangan hidup pun terangkuannya sangat berat biasanya penderitaannya sangat besar terutama anak-anak jadi kita perlu belajar ini heavy parenting kenapa supaya rumah tangga tidak jadi surga bukan jadi neraka karena ini sumber kebahagiaan yang kita tertinggi kalau bagus atau kalau jelek sumber penderitaan yang paling dalam dan hidup itu mau menarik apa kalau menarik bahagia dunia terakhir alasan ketiga yaitu alasan antargenerasi kenapa ini perlu kita seriusi untuk terasa heavy parenting karena when you raise your children you raise your young children karena ketika anda sedang mendidik membesarkan atau mendidik anak anda sebenarnya anda tanpa sengaja telah mendidik cucu dan jijik anda juga kalau misalnya begitu pak iya karena cara anda membesarkan anak anda mendidik anak anda cenderung 90% ditiru atau menimbulkan trauma buat anak anda sehingga itu nanti akan diturunkan ke cucu anda makanya banyak kakek nenek yang sedih yang menesal melihat cucunya diperlakukan tidak baik oleh anaknya tapi dia gak bisa ngapa-ngapain kenapa karena dulu yang begitu adalah saya pada anak ini dan sekarang anak dia itu udah gede punya anak sendiri anaknya dia juga begitu kan alias cucunya juga begitu kan dia dulu mungkin suka kukul anaknya sekarang anaknya pun ketika dia suka kukul dia mau berat kenapa karena dulu bisa juga melakukan hal yang sama dan trauma trauma gini itu diwariskan antar generasi makanya hati-hati ini bisa menjadi amal jariah atau dosa jariah yang diturunkan turun-temurun juga cucu-cicir kita artinya kalau anda belajar happy parenting sebenarnya anda juga belajar happy great parenting anda juga sudah belajar untuk membahagiakan cucu anda juga so ini menurut saya sangat penting mengapa kita lakukan terus saya sebagai apa cara saya menjadi praktisi happy parenting supaya saya bisa jadi parent yang happy dan juga anak saya juga happy jadi saya sebagai parent happy anak saya juga happy bagaimana caranya pak ini tawan-tawan saya sejauh bikin program baru yang bisa jadi yang pertama kali di Indonesia mungkin yaitu certified happy parenting practitioner menjadi praktisi happy parenting yang tersertifikasi nah habis sebelum saya ke sana ada beberapa pertanyaan saya saya bero apa apa apakah baiknya kalau pemahaman akan pentingnya ilmu seperti ini kedua belabian suami juga istri seberapa efektivitas bila cuma satu biasa saja dari bisa suami bapak ibu memang idealnya suami istri yang paham ini yang ikut ini kenapa anak-anak butuh dua belabian untuk membuat anak lebih baik anda dulu enggak bisa melahirkan anak-anak kecuali bersama dua pihak suami punya kontribusi benihnya ditanam di benih istrinya jadi anak kenapa begitu lahir tiba-tiba anak-anak menyesatkan di istri menurut saya enggak fair walaupun suami kerja suami kerja kita udah beri semual saya sebagai suami juga sebagai ayah juga kerja tapi tauzat belabian anak-anak itu enggak bisa dari istri saja makanya ada istilah yang namanya mothering sama fathering bagaimana ibu yang baik jadi ayah yang baik tapi saya sebutkan kalau ayah resikonya sangat besar buat anak bapak-bapak jadi kalau memang minta tidak ideannya iya ideannya suami istri bisa dua-duanya cuma kalau ternyata salah satu pihak yang enggak mau ya minima salah satu dalam kait daus sufi dikatakan jika tidak bisa didapat semuanya jangan ditinggal semuanya jika suami istri tidak mau dua-duanya ikut ya minima salah satu yang ikut itu sudah sangat lumayan daripada tidak ikut dua-duanya itu yang paling parah jadi ideannya selama istri ikut dua-duanya berburu tapi kalau tidak bisa yang masalah satu bagaimana bila kesat dan belajar berusaha beraktif dan menerapkan ilmu ini pada saat anak-anak sudah besar sudah dewasa bahkan sudah terlambat ya Pak enggak sangat besar bermanfaatnya kalau besar itu punya anak-anak yang tidak teguh ya Pak enggak menikah buat apa pasal-pasal ini ya buat Anda ajarkan pada anak-anak Anda dalam memperlakukan cucu Anda dan katakan Anda gak usah Anda ajaripun begitu Anda berubah cara memperlakukan mereka sebagai anak-anak yang berdewasa nanti itu akan menginspirasi anak-anak Anda yang dewasa itu dalam melakukan cucu Anda dan Ibu Istri Roma memang alat-alat baiknya dipacari ketika masih keluarga muda bahkan sebelum menikah tapi juga gak ada kata terlambat kalau anak-anak sudah dewasa anak-anak bisa jadi mengajari anak-anak cara melakukan cucu yang baik walaupun gak bisa ngajari cara Anda memperlakukan anak-anak yang dewasa itu itu sudah akan menginspirasi mereka akan menjaga contoh bagaimana mereka memperlakukan cucu Anda itu bagaimana kalau saya single belum nikah kalau bagus lagi artinya Anda sudah belajar sebelum menikah saya belajar ini tidak berapa yang kamu ngomong Anda jangan heran ya kerja SMP saya belajar masalah parenting sejak SMP umur 14 tahun dan tahun paling jadi tidak belajar jauh hari sebelum saya menikah menikah umur 27 Pak jika terlambat mempertahui mendapatkan ilmiah luar biasa hebat dan bermanfaat ini bagaimana terbaik depannya jika ada kesan saat itu pada anak-anak yang selalu begini Bu jadi tidak akan terlambat tidak akan terlambat menjadi orang baik saya sudah tua saya sudah banyak kesannya dulu bisa tidak korban sekarang sangat bisa ya walaupun jadwal yang baik kalau akan jadi baik ketika masih kemajah dulu tapi ini kita kan daripada tidak sama sekali jadi tidak masalah tidak masalah tidak masalah mungkin terlambat daripada tidak sama sekali bagaimana saya anak-anak kantor mendidik anak-berbakti orang-orang tua itu Bu Dewi yang akan kita berasari selama 9 minggu nanti tidak sangat gibil pertanya nya di acara apa namanya certified parenting practitioner karena ini pasti ada banyak pertanyaan bagaimana mendidik anak-anak di parti terus kata secara kantrum ini kita bahas nanti lain di acara ini mentor masih saya sendirian saya belajar dulu mungkin di depan bukan saya lagi yang mengajar setelah ini sudah jalan insya Allah tidak akan lakukan rutin tapi mungkin saya yang menjau lagi bisa jadi tinggal lain cuman di awal ini harus saya sendiri karena memang saya yang belajar programnya seperti apa Pak programnya 9 minggu dari tanggal 20 3 hari lagi selasa 19.30 kita mulai sampai 2 bulan sampai tanggal 20 Desember 20 Oktober sampai 20 Desember isinya 9 kali mentoring webinar dari acara seperti ini 1 jam setengah sampai 2 jam atau 1 jam sampai 2 jam seminggu sekali 9 kali selama 9 minggu terus diantara webinar ini ada 9 minggu kita mentoring lewat PA Group dan kita tanya apapun di PA Group itu kita akan bahas dan diakhiri dengan training training rata muka tapi rata mukanya tidak wajib itu pilihan saja sehari atau 2 hari kita lihat trainingnya ini dan bisudah bisudah berarti ada program sertifikasi ada 2 macam anda mau sertifikasi yang mau belajar serius melejarkan semua latihannya terakhir kalau anda lulus kita kali sertifikat certified happy parenting practitioner lalu ada orang-orang yang mungkin ingin belajar saja tapi tidak ingin ambil serius praktek macam-macam itu apalagi mereka tidak masalah juga anda bisa belajar tanpa harus belajarkan tugas-tugasnya tanpa harus ikut wisuda tentu saja untuk anda seperti ini kita tidak berikan sertifikasi tapi anda dapat ilmu sama latihan-latihan jangan laksikan pada anda kalau anda mau kerjakan kalau tidak bisa ikut live seperti ini anda dapat rekamannya ribet dengan video ini kita ada juga yang paling hemat itu cuma pakai audio rekaman audio terus kurikulumnya apa saja selama 9 minggu 9 kali yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana membuat orang tuanya anda dulu bahagia sebelum membahagiakan anak-anak ini penting karena banyak orang tua itu mengorbankan dirinya demi kebahagiaan anak sangat besar yang ajar saya ini siapa ini kurikulum pertama saya dapat dari seorang direktur eksekutif dari University of California berdiri Peter Good Science Center jadi pusat penelitian tentang kebaikan hati dan dia di pekerjaan di PC parenting penulis buku juga Rising Happiness bagaimana membesarkan anak yang bahagia saya kutenin beliau di Amerika waktu itu dan beliau bilang di sesi pertama beliau bilang bahwa if you want your children to be happy you go first kalau anda ingin anak-anak bahagia anda dulu yang harus bahagia sebagai orang tua karena tidak bisa tidak bisa mengharap anak-anak bahagia dengan mengorban kebahagia anak-anak pasti kebahagia karena aura anda pasti menular hati-hati ini banyak orang tua tidak bisa di sini harus bercerai dengan suami kemudian mungkin apalah selalu mendahurkan mempersatukan anak saya menerjata pabur semungkin anak saya ini bahagia saya examin anak-anak di hati kecil yang paling dalam dia menderita karena lihat orang tuanya menderita walaupun depan anda seperti ada tadi jadi tidak benar ini seperti anda kalau naik pesawat itu rambut kalau nanti oksigennya tipis akan keluar masker kalau anda bawa bali itu masker jangan dipasang ke anak anda dulu anda pasang ke anda dulu kenapa karena ini anda pasang ke anak anda pingsan anda tidak bisa tolong dia tapi anda pasang anda dulu dia yang bisa anda masih bisa melakukan anda jadi sesi pertama sangat penting karena banyak orang tua salah kaprah mengorbankan dirinya demi kebahagiaan anak salah kaprah tidak bisa anda sudah dia dulu sebelum buat anak-anak hal dia jelas ya itu yang sesu pertama yang kedua kita akan belajar bagaimana membantu anak kita sukses di sekolah maupun di pergaluan dengan temen-temennya maupun dalam hidupan sangat umum itu apa yang perlu kita lakukan diantaranya hindari penyakit perfeksionisme yang juga terkenal dari orang tua menuntut anaknya supaya tidak ada kekurangan perfeksionis adalah perfeksionisme is the number one enemy of happiness jadi perfeksionisme adalah musuh utama kebahagiaan saya belajar siapa ini satu guru saya ini namanya Prof. Tau Ben-Sahar ini sekarang belajar di Columbia di New York dulu beliau belajar di Harvard University itu sebagai dosen paling populer di Harvard yang belajar psikologi kebahagiaan psychology of happiness sama psychology of leadership ini kalau belajar Prof. Tau Ben-Sahar ini 1400 mahasiswanya jadi tidak bisa di kelas di perang kuliah harus di sebuah hall besar sebuah hall besar nah saya ikut sertifikasi kuliah waktu itu di Melbourne Australia di Jilow Gummer School itu sebuah sekolah Gordain luasnya 200 hektare keempat sekolahnya Pangeran Charles itu selanjutnya sekolah untuk positive education saya sama istri saya ingat di sana 5 hari saya ke program sertifikasinya programnya 9 bulan 5 hari itu ada permulaan saya ini Prof. Tau Ben-Sahar ini yang mengajar tentang protoksionisme jadi menghilangkan menghindari penyakit protoksionisme terus mengajari anak supaya gigi batang ngerah ini salah satu satu-satunya ciri yang paling penting untuk membuat anak sukses di sekolah bukan cerdas bukan macam-macam yang lain tapi harus pandang ini terus bagaimana dua kali penting terdikatan pada anak ini saya katakan berusaha jadi ada dua kata dua kalimat yang itu anda sampaikan ke anak anda itu anda akan mempunyai anak yang luar biasa hebat tapi kalau dua itu keliru anda menyampaikan anak hebat jadi hilang potensinya sebenarnya saya juga menolongkan dengan beliau sudah punya pengalaman sangat panjang di bidang parenting ini berpuluhan tahun sekarang beliau pensiun kesempatnya karena agak sakit dan dari pengalaman beliau dengan keluarga 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 di facebook-nya beliau itu 400 ribu pada 200 ribu 400 ribu ini seorang pakar parenting yang sudah sangat apa ya sudah sangat senior dia bilang setelah saya pelajari macam-macam mas Baiz ujung-ujungnya dia temukan kesalahan terbesar orang tua itu adalah kesalahan dalam kata-kata dengan anaknya kalau niatnya baik semua tidak ada orang tua punya niat jelek pada anaknya cuma gara-gara tidak punya ilmu nata-katanya yang salah dan berawal dari cara ngomong yang salah pada anak ini anak hebat jadi nyusok tapi kalau kata-katanya benar anak biasa jadi hebat nah ini kita baca apa dua hal yang paling penting untuk dikatakan mana anak-anak supaya dia jadi hebat ketiga menitulis ketiga kita ngomong tentang masalah lima kebiasaan keluarga bahagia ini penting sekali karena kesuksesan itu selalu berupa kebiasaan bukan berupa perkuatan sekali dua kali saya gak pernah lihat ada orang berhasil itu hanya satu dua ketidakan hampir selalu karena sebuah kebiasaan yang diatangun bertahun-tahun nah apa lima kebiasaan paling penting untuk dibangun di keluarga Anda tadi ya peratakan yang pertama olahraga exercise yang kedua tidur yang benar yang ketiga makan malam bersama di keluarga yang keempat melatih anak supaya suka bersyukur selalu melihat positif yang kelima melatih anak-anak ketika kalau musibah sekalipun dia bisa selalu ingat kenangan indah jadi lima itu berbiasaan musibah sebagai kita yang anda praktekkan anda praktekkan terutama yang sertifikasi setiap minggu ini ada empat hal yang anda praktekkan masing-masing satu jam. Kalau Anda mau sertifikasi, Anda harus praktek ini, ya adalah seminggu, empat jam, dan belum praktek. Ini salah satu kebiasaan itu saya baca di mana? Di Brigham Young University, di Provodan dan lalu di Provo Amerika. Kalau Anda tahu, kalau Anda orang yang suka masalah keluarga, ini Bu Risma pun juga terbuka. Bu Risma pun juga kesini. Jadi, beliau belajar tentang bagaimana kecabuan penografi itu bisa membuat otak anak itu menggerut 4,4 persen pukulan otaknya. Itu beliau pertama belajar dari seorang profesor, Alwini Merugi, di Juta. Di Kota yang sama. Di Provinsi yang sama dengan jadatannya ini. Di Juta. Ini adalah pusat penelitian masalah keluarga, perkawinan, dan karena single parenting ini resepnya lebih tinggi dibanding orang tua yang punya dua anak-anak yang punya dua orang tua. Adik-adik pun skill khusus. Kita akan baca tentang happy single parenting. Dan detail-detailnya termasuk bagaimana membantu Anda melakukan semposankan dan penting. Bagaimana membantu Anda mengubah perilakunya. tiga pantangan ke anak, memberi suap, memberi yang dia mengancam. Ini tidak perlu dilakukan. Ini kenapa bagaimana alternatifnya. Itu kita bahas di minggu yang keempat. Ini materi saya ambil dari Australia. Rising Children dari Australia. Single parenting positive single parenting. Sebagian saya ambil dari sini. Yang kelima. Ini dari guru saya. Prof. John Goodman. Saya berhasil langsung ke beliau dan saya sebutkan punya ala pelaturi mencinta itu apapun. Beliau punya program yang namanya emotion goals. Bagaimana kita orang tua menjadi goals bagi anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak membimbing anak-anak kita dalam mengendalikan emosinya. Itu program dari Prof. John Goodman. Kembali juga bagaimana membantu anak-anak yang challenging. Yang cukup menantang. Yang ganteng. Apa kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan. Dan apa yang harus dilakukan. Ini kita bahas di yang kelima. Pentingnya membuat anak-anak mengenali dan mengendalikan emosinya. Ini programnya. Beliau bisa di komedah. Bisa beliau langsung. Sudah ada emosinya coaching. Ini saya programnya ini dan saya yang sumbernya. Yang kerenang, kita perlu membantu anak-anak menjadi optimistik. Ini obat untuk depresi dan kecemasan adalah menginstall DNA optimisme di otak anak-anak kita. Siapa yang mengajari? Ini Prof. Martin Stigman saya ketemu beliau ikut sama beliau di Australia kemarin. Jadi optimistik proven program program yang terbukti untuk safeguard children. Jadi untuk menjaga anak-anak. Melawan depresi, kecemasan dan membangun lifelong resilience. Membangun sifat tahan mati. Ini Prof. Martin Stigman spesialisasi di budak optimisional. Bahkan dalam ukurnya dari pen prevention program kemudian juga meningkatkan social skill pada anak-anak. Tadi dikatakan Prof. Joradang bilang satu dari tiga yang paling penting diajar pada anak-anak social skill. Nah how to-nya, caranya dihasilkan oleh Prof. Martin Stigman. Nanti kita pelajari jawab di minggu yang ke-6. Minggu yang ke-5 kita belajar Love Language for Parenting. Five Love Language. Jadi lima bahasa cinta untuk parenting. Ini sudah sering saya ajarkan tapi bukan untuk parenting yang untuk umum. Itu manfaat yang luar biasa. Di sini kita akan belajar khusus yang untuk parenting. Parenting anak maupun parenting remaja. itu kita bahas di minggu yang ke-7. Minggu yang ke-8 nah, minggu ke-8 kita memasalah agama. Jadi supaya imbang. Kalau Anda sering ikut program saya, Anda tahu bahwa pendekatan saya selalu tiga. Yang pertama, yang saya ajarkan, insya Allah habis selalu dia ilmiah. Ada alasan 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 ilmiah. Saya belajar langsung dari pakar-pakarnya. Saya habis pulang pilih kopia untuk belajar ilmu macam-macam ini. Jadi ilmiah. Yang kedua harus ilahiyah. Saya enggak mau ilmiah tapi yang hatis. mau ilmiah tapi juga ilahiyah. Harus ada pengayaan unsur agama. Harus selaras dan menguatkan agama juga. Yang terakhir aplikatif dan efektif. Artinya apa? Saya enggak teori mulut-mulut walut pun ketika saya belajar apa itu. Kalau anak akan bosan. Kenapa? Ya karena yang ilmiah biasanya itu membosankan. Anda belajar jurnal, belajar materi-materi yang berat-berat. Tapi yang begitu itu biarkan saya belajar. Begitu sama kepada Anda saya sudah punya itu saya olah menjadi sangat sederhana aplikatif bisa dipraktikkan dan bertambah besar. Jadi tujuan saya ini mungkin menjadi semacam orang yang merangkumkan buat Anda. Lupa saya tidak baca sendiri ke Profesor Jogubek. Ya bisa silahkan. Anda bisa berkualitas Anda bisa berkualitas puluhan juta hanya untuk pesawat terbangnya. Cuma kalau Anda baca di sini Anda tinggal dapat intis harinya. Dapat ringkas saja samarinya. Jadi Anda tidak perlu itu. Jadi biarkan yang susah saya saja Anda tidak perlu ikut susah. Nah yang ke-8 ini kita baca dari Imam Gozali. Kalau diketahui jadul Islam dari seorang pulang besar di bidang Tasawuf yang mendamai kata Fiki sama Tasawuf beliau bikin satu resep gitu lah yang dipatihkan untuk anaknya kepada anakku dari Tuhan. Ini saya baca buku ini ketika saya SMP tipis bukunya dari terjemah dari bukunya buah lain hal malam ini saya baca ketika saya SMP kelas 2 atau kelas 3 baru saya baru balik kemudian saya disampaikan buku parenting saya pertama itu saya baca ketika saya masih SMP jadi Jakarta ini sama saya Pak boleh gak saya ikut ini saya sindol Pak saya ini masih mahasiswa saya masih SMP waktu kelas 1 kali jadi tidak terlambat tidak juga terlalu gini untuk belajar nah ini buku tipis terdiri itu ternyata adalah buku rangkuman dari buku-buku besar beliau ini ceritanya ada mulai senior beliau sudah baca buku-buku bapur buku-buku besar beliau ternyata tiap yang dipaca di hape semua pesan terdiri besar kimia bisa ada alchemy of happiness ini buku beliau juga berat jawah hiru kur'an ini taksir yang memposali last systems of the kohol kur'an harbain dari saya juga mengen terakhir ini hal jelak adik ilajan terwak dilang adik diluk kiai Muhammad Nuh dibokor meskipun ini ini buku tersebut kelas tinggi setelah boleh raja menulis buku banyak kitab ini lalu murid ini tanya guru saya sudah belajar semua kitab anda tapi boleh tidak saya kasih apa pesan pesan anda yang ringkas saja yang gampang yang kalau saya tekat sudah cukup untuk bekas saya dunia akhirat boleh tidak dilangkumkan saja semua kitab itu kasih saya yang gampang saja yang saya prioritaskan yang lainnya cukup saya berikan dulu saya fokus ini cukup untuk dunia akhirat lalu tulis surat ditulis surat di kebukaan beliau bilang ayuhal walat bahaya anakku yang bercinta jadi anaknya maksudnya muridnya beliau bahaya anakku yang bercinta makanya surat surat tadi itu dijuduli ayuhal walat disantikan buku nah buku yang saya sampaikan ini yang kasih terjemahannya yang itu memang diijasakan oleh muridnya yang ke-17 muridnya sampai ke-17 kena ke beliau ini seorang terlambat digedah di Malaysia saya ambil dari pengguna beliau dan nanti ada sekitar 23 nasihat yang satu itu doa tapi yang 22 itu nasihat nanti kita bahas di minggu yang ke-5 bagus-bagus disolah ke-8 saya di buku disimpulkan ni'mal ni'mul ilahi ala 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 wa ajar luhunna najah batul awla sungguh banyak karunia Tuhan untuk manusia tapi tiada karunia melebih karunia punya anak yang sukses dunia akhir begitu di yang di ke-8 yang akan belajar lebih dalam ini saya baru memperaskan baca bukunya dan bagus banget sampai saya gitu menerang kembali anda karena 23 saya harus sakit 1 minggu jadi agak rapat tapi mudah-mudahan anda bisa terima hati di minggu ke-8 minggu yang ke-9 kita melahas tentang masalah kalau anda punya bayi biasanya perkambian anda akan guncang begitu karena fokus ke bayi mulai sering tidur malam merawat bari yang serta bagaimana tetap bahagia walaupun baru ada bari lalu bagaimana walaupun remaja remaja yang bermasalah tetap bahagia ketika anda remaja dan bagaimana kalau anda sudah kakek nenek anda bisa menjadi kakek nenek yang bahagia dan membahagiakan anak-anak anda dan cucu-cucu anda ini disebut dengan grandparenting lalu terakhir kita bahas step berikutnya apa setelah anda lulus ini apalagi step berikutnya jadi kita bahas di minggu yang ke 9 ini buku bauturnya buku textbooknya tentang family life education tentang bagaimana mendidik keluarga dimana parenting yang satu di antara 10 topik yang diajakkan dalam family life education di luar nebi untuk dana berikutnya saya baca di inggris sampai berbuali S2 waktu itu ini sudah ada certified family life educator tapi kualifikasinya sangat susah karena anda harus S1 di bidang keluarga atau psikologi kemudian ambil sertifikasinya itu 10 bidang 1 bidang 1 semester tapi 10 semester ini anda harus baru punya certified CFLA certified family life educator parenting cuma satu di antara 10 hal yang anda dapat cari selama 10 semester itu kalau di saya kan kita bikin mudah parenting ini cukup 2 bulan saja 1 semester dikalikan 10 ini 2 bulan saja sudah mencatur hampir semuanya kalau di sana cukup dengan certified family life educator disini anda kita kasih certified happy parenting practitioner yang pertama tentu saja supaya anda bahagia sebagai orang tua karena banyak orang tua stress tapi anak-anaknya jadi ini agak boleh jadi anda harus bahagia harus jadi orang tua yang bahagia lalu yang kedua kalau anda sudah bahagia anda bisa membahagiakan tidak hanya anak yang bahagia tapi juga anda hebat sesuai paketnya masing-masing yang ketiga anda bisa membantu orang tua yang lain supaya bisa bahagia juga bersama anak-anaknya kalau anda belajar anda bisa keluarkan ini ke tetangga ke anak yang berdewasa saudara para-para sekitar anda bagaimana kita menyebar sekitar anda lalu anda akan membaca curriculum parenting yang komprehensif jadi tidak separuh-separuh ada banyak seminar-seminar yang jadi parenting itu separuh-separuh puzzle sejil-sejil nah ini akan saya harapnya menjadi sebuah gambar yang utuh supaya tidak separuh-separuh little bit learning is dangerous baca setengah-setengah bisa berbahaya dan kita materinya gradible secara ilmiah jadi kepentingan saya bukan saya mengadahkan cuma pengalaman saya ini benar-benar secara ilmiah bisa dipertahankan kita bahas dari orang orang yang memang sudah meneliti puluhan tahun dan sekaligus selaras diperkaya dengan nilai-nilai agama ilmiah ilahiyah aplikatif efektif dan kelima hemat waktu dan agar pikiran bapak ibu kenapa anda baca sendiri saya belajar sejak saya SMP fakultas psikologi saya ada psikologi perkembangan family science and human development saya baca juga itu psikologi anaknya satu semester psikologi remaja satu semester psikologi dewasa satu semester tiga semester plus psikologi perkembangan satu, dua lima semester psikologi kepribadian satu, dua total tujuh semester yang berkaitan dengan ini saja dan kalau tersebut anda tahu sendiri susah waktunya banyak tenaganya gerak dan biayanya mahal saya habis miliakan untuk belajar macam-macam ini daripada anda repot yang begitu mahal begitu nah ini saya berikan ringkasannya yang mudah dipraktekan dan berdampak positif dengan dengan nantinya sangat hemat jauh hemat daripada anda langsung belajar bersumber yang ke-6 gak bingung lagi tentang bagaimana menatasi anak-anak dan bagaimana harus membuat mereka bertumbuh secara optimal kenapa? karena anda sekarang tidak punya ilmunya yang mumpuni yang mencukupi untuk membuat anda jadi optimal dalam mendetik anak-anak yang ke-7 teori dan praktek yang benar sekali terus bisa menikmati prosesnya jadi teorinya bisa kita bertanggungjawabkan praktek-prakteknya juga bisa kita bertanggungjawabkan karena kita belajar dari pakar-pakar tapi kita juga dalam menjalannya itu gampang prosesnya itu bisa kita nikmati sebagai orang tua dan anak-anak anda pun juga bisa menikmatinya ketika anda menyampaikan ini ke mereka jadi gabungan antara ilmiah yang berat-berat itu dengan aplikatif yang gampang dipaktekkan nah bagaimana pak dari berat yang rumit tapi ilmiah jadi satu yang mudah dipaktekkan dan efektif nah itulah yang saya terjadah I simplify the complex ini saya segalakan sesuatu yang kompleks menjadi mudah yang berat-berat yang terlambat anda mendapatkan wawasan keahlian yang memang dari untuk menjadi certified happy parenting petitioner tapi saya sampaikan kalau anda ikut dapat siang ini certified family life educator minimal 10 semester karena satu semester satu bidang parenting cuma satu bidang satu semester sisanya ada sebuah daerah yang total 10 semester sebelumnya anda harus menang S1 di bidang psikologi dan atau family science human development revert room with root nah disini kita berikan anda yang lebih ringan lebih mudah certified happy parenting bad business level 1 karena kita ada level 3 totalnya nanti lalu yang tersebut terakhir anda memiliki mentor ya saya mentornya yang telah belajar saya SMP kemudian sekaligus sudah punya kelompok mendukung nanti kita ada grupnya by the way yang sudah data dan sudah konfirm ikut sekitar 74 orang kalau yang bahasa 70 orang lebih jadi anda akan bergabung dengan mereka kita bagi dua kelompok kelompok yang mau sertifikasi dengan kelompok yang cuma sebagai pemirsa kelompok yang ingin belajar tapi gak ingin dibebani dengan tugas-tugas jadi boleh anda mau iri yang mana boleh bahkan ada kelompok yang paling basic itu kelompok yang cuma ingin belajar dia itu lewat audio saja rekaman audio bukan lewat webinar live seperti ini supaya bisa dibentarkan habis jalan-jalan naik mobil anda tinggal pilih bebas sertifikasi atau tanpa sertifikasi dengan live webinar seperti ini sama yang paling gampang gak pakai sertifikasi belajarnya lewat rekaman audio paling hemat dan ini ada total ada 75 orang insya Allah nanti anda belajar besar mereka dan anda biasanya tukar-tukar pikiran dengan mereka gak ada dengan saya tapi dengan mereka juga anda banyak mendukung bersama orang tua yang peduli pendidikan anak yang berkualitas dan itu ilmiah dan ilahnya terus bagaimana biayanya Bapak Ibu sangat tidak mahal menurut saya ya karena saya bismillahirrahman untuk pelajar ini cuma Rp3.850.000 untuk 9 minggu yang sertifikasi jadi versi paling premium paling top untuk sertifikasi dan itu 9 kali utama webinar plus 9 minggu mentoring Rp3.850.000 kalau anda daftar sebelum tanggal 20 Oktober jam 00 alias jam 19 Oktober jam 23.59 anda cuman investasi yang cuman Rp2.750.000 saya gak tahu ini malu buat anda apa tidak tapi menurut saya sangat worth it sangat skor dipandik kalau anda baca langsung ke yang sumber primernya gitu ya sebelum sebelum 19 Oktober jam 23.59 kita diskon Rp1.000.000 lebih jadi tinggal Rp2.750.000 ini versi yang paling premium yang ambil sertifikasi dan webinar live kalau anda gak perlu sertifikasi anda gak perlu ikut pekerjakan tugasnya gak perlu ikut dapat sertifikasinya tapi anda ikut webinar seperti ini selama sembilan kali dan dapat mentoring juga selama sembilan minggu dan anda juga dapat tugas-tugasnya anda cuman bebas mau dikerjakan boleh gak dikerjakan juga boleh itu cuman Rp1.000.000.000 Rp1.000.000.000 di score lagi Rp1.000.000.000 lebih Rp1.000.000.000 jadi ikut live webinar seperti ini sembilan kali live mentoring sembilan minggu ada juga hand outnya ada juga tugas-tugasnya cuman bebas mau dikerjakan boleh yang paling hemat kalau anda cuman cukup denger audionya aja karena rekamannya itu ada yang live langsung ada yang direkam secara audio nah kalau anda cukup dapat rekaman audionya tetap ada webinar menentu ada mentoring whatsappnya tugas-tugasnya juga kita berikan pada anda kalau mau bebas jangan bapak-bapak cuman 1.150.000 ini yang paling hemat 1.150.000 waktu dan durasi mbak ebuk mentoring kita kerjakan mulai 3 hari lagi 20 oktober 19.30 malah nanti webinar yang pertama seterah itu selama 9 minggu kita akan webinar di jam yang sama di hari yang sama seminggu sekali dan nanti kalau anda ingin ada cukup graduasi atau bisudah itu sekitar 19-20 Desember tempatnya mengusul biayanya mengusul karena ini di luar di luar sertifikasi ini bonusnya apa yang anda dapatkan mbak ebuk fasilitas lengkap kalau anda sertifikasi 50 jam itu anda dapatkan all-school dollar dapatkan bersabut mentoring selama 9 minggu supervisi latihan selama 9 minggu latihannya 4 kali seminggu masih 1 jam total 4 jam 9 minggu 36 jam latihannya sertifikasi itu lalu audio recording bisa anda miliki selamanya anda dapat rekaman audio juga dari materi 9 minggu lalu juga live webinar 9 kali selama 9 minggu 1-2 jam dan akses rekaman tapi kalau tidak bisa ikut live anda rekamannya bisa rekener lagi selama masih langsung 9 minggu itu setelah itu anda dapat sertifikat e-sertifikat sertifikat online soft copy berarti yang lulus yang lesakan tugasnya dan menaikkan support group anda dapat support group teman-teman sejarah maluni yang belajar hal yang sama ini ini berarti yang sertifikasi cuma ada syaratnya kalau ada sertifikasi syaratnya anda harus ikut semua webinar itu entah live ataupun rekaman dan anda juga harus mengerjakan latihan-latihannya satu minggu rata-rata ada empat latihan masing-masing 1 jam di rota 4 jam per minggu kali kan 9 36 jam per minggu total 50 jam belajar kalau ikut sertifikasi kalau cuma mau ikut webinar saja tidak melejakan tugasnya anda tidak melejakan tugas-tugasnya jauh lebih hebat nah kalau setelah sertifikasi berarti yang lulus sertifikasi kita undang untuk ikut acara eksklusif apa itu sudah dan ini boleh hadir boleh tidak anda tidak hatir pun asal anda lulus kita pakai sertifikasi tapi kalau anda anda hatir ada tambahan bonus apa bonusnya sertifikat eksklusif yang hard copy yang itu sudah dikirim anda sudah ada jangka panjang sebagai bidensial anda kita lebih minati anda lipatnya sendiri atau buat anda tahu untuk anak boleh lalu foto eksklusif tentu saja berada foto bersama nanti terus ada live training ada training yang sama saya yang itu beda dengan materi yang ada selama 9 puluh ini mungkin saya akan kasih training tentang the art and science of happy marriage tentang perkawinan bukan tentang masalah L&D tentang perkawinan yang saya cari di Prof. John Brutman di Florida di Amerika dan ada lunch party dan seterusnya ini kalau saya tidak harus ikuti tapi kalau anda ikut ada biaya tambahnya itu graduationnya sertifikannya akan seperti ini nanti certified parenting partitioner level 1 di nama anda ada foto anda juga kalau anda mau dan terakhir saya ingin saya ingin sampaikan satu quote yang saya ambil dari pelajaran saya waktu saya kuliah psikologi mata kuliah psikologi anak buku sudah seperti berpantau begini dan di awal buku itu ada tulisan yang sampai sekarang selalu saya ingat apa itu in every child who is born there is a new hope for human kind dalam diri tiap anak yang baru lahir ada harapan baru bagi umat manusia siapa tahu dia akan jadi presiden apa itu yang akan memperbaiki bangsa ini siapa tahu dia akan jadi ustad PIAI atau ulama besar yang akan memberikan cahaya yang perang umat ini siapa tahu bisa jadi ilmuwan besar jadi pemimpin jadi seniman besar siapa tahu mereka adalah anak-anak anda jadi hati-hati dalam susah barang-barang anda enggak tahu ilmunya bagaimana cara mendidik mereka terakhir rambai ibu ini saya sharekan kalau anda tertarik mau daftar silahkan itu anda jauh temui Pak Rekha dan nomor WA-nya atau akulian kami yang terdekat Pak Sherton dan saya ingatkan kata-kata dari Inaum Shafi'i beliau bilang jika kamu tak sanggup menahan lo lama belajar maka kami harus sanggup menahan perihnya keberdohan kalau ayah saya bilang untuk urusan ilmu tidak ada kata jauh tidak ada kata susah tidak ada kata mahal asal ilmu bermanfaat insya Allah semua pengorbananmu akan bertipat-tipat ganda nanti entah pengorbanan uang pengorbanan waktu pengorbanan tenaga semua akan dibalas berlipat-lipat sama Allah dan disekat terakhir saya saya kutipkan dari presiden dari Harvard University Derek Woke beliau bilang bahwa if you think education is expensive try ignorance jika Anda pikir bahwa pendidikan itu mahal coba saja kebodohan pasti jauh lebih mahal dampaknya nanti baik terima kasih semoga bermanfaat buat Anda sekalian dan salam buat keluarga salam bahagia salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu sampai ketemu di webinar kita yang pertama training mentoring 9 minggu mulai tanggal 20 Oktober tiga hari lagi jam 19.30 sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.